Intro Kehidupan selebriti tentunya lekat dan identik dengan dunia glamor dan kemewahan. Ia seperti itulah persepsi yang terjadi oleh masyarakat kepada para selebriti. Namun tidak bagi Ruri, seorang artis dan posisi di mana dirinya sebagai seorang vokalis band terkenal. Diakuinya, di masa pandemi semua orang tentu akan menghadapi masa-masa sulit, seperti kehilangan pekerjaan di PHK, perusahaan kena gulung tikar, atau usahanya kandas di tengah jalan karena omset yang menurun drastis. Begitu juga yang dirasakan oleh Ruri yang selama pandemi ini harus berpikir keras, bagaimana agar tetap bertahan dan mampu menafkahi keluarga. Tak bisa disangkal, aktivitasnya selama bermusik di masa pandemi tidak berjalan, seperti sebelum pandemi terjadi. Tak patah semangat untuk mencari nafkah yang halal, akhirnya Ruri pun memutuskan untuk berjualan es kelapa dan sop buah. Dan siapa sangka, justru ketika dirinya memutuskan untuk berjualan es kelapa dan sop buah, banyak netizen yang memujinya. Karena tidak gengsi dan malu untuk berjualan es kelapa, karena mengingat latar belakangnya sebagai seorang selebriti. Ya memang sebenarnya saya itu memberikan motivasi buat teman-teman di luar sana yang malu untuk cari uang gitu loh. Jadi saya memberikan contoh sama teman-teman yang lain bahwa apapun yang kita lakukan yang penting adalah halal. Jadi kita lakukan pada saat apapun kondisinya gitu. Jadi ya jualan es kelapa, terus jualan somai, terus jualan juga es buah, itu juga kebetulan memang saya punya keahlian di situ. Jadi ya enggak ada salahnya untuk berjualan, karena memang halal juga kan. Enggak ada gaming, tapi secara realnya memang real jualan. Cuman ini lebih ke memberikan motivasi buat teman-teman di luar sana sih. Yang tadinya provisinya sebagai musisi, atau anggaplah bukan artis ya, tapi musisi kan kadang-kadang dia malu untuk punya mental di situ. Kalau saya memberikan motivasi video yang seperti itu ya biar teman-teman jangan kejebak sama kondisinya seperti ini gitu loh. Jadi apapun lakukan aja yang penting halal. Sudah berjalan berapa lama sih, Kak? Buka usahanya ini? Sudah hampir satu bulan ini lah. Sebelum puas aja. Masa nggak benar, misalnya kalau sebenarnya ada kesulitan ekonomi, mungkin asal di kesulitan ini? Alhamdulillah sih, jangan sampai. Ya ada sih, misalnya ada tabungan, karena saat pandemi kemarin memang ada tabungan juga, dan memang ada usaha lain. Yang pasti keluarga sangat tahu siapa Ruri, terus bagaimana apa yang bakal dilakukan untuk keluarga. Yang pasti hal-hal yang positif untuk diberikan kepada keluarga. Contohnya memberikan sesuatu untuk keluarga, terus menafkahi, kerja, segala macam ya. Contohnya salah satu contoh yang paling baru ini ya, banyak orang tahu bahwa saya jual nais kelapa sama suap buah. Jadi ya, itu bukan hal yang aneh sebenarnya. Kenapa mesti dibialkan aneh kan gitu. Itu hal yang positif kok gitu. Bisa, itu nggak sih asal-masal kenapa harus ke kesulitan dan sempurna gitu? Karena kan banyak juga kuliner yang lain atau minum-minum yang lain. Karena sebenarnya gini, dari awal tuh saya sering bikin, kalau buat bukaan tajil itu teman-teman kru, teman-teman republik, itu saya sering bikin sendiri. Karena memang basicnya saya dari kuliner. Dulu sekolahnya di sekolah pariwisata. Jadi bisa bikin makanan, bisa bikin tajil gitu loh. Sering beberapa kali bikin, teman-teman bilang enak, enak banget. Akhirnya coba jualan. Ada yang bilang, ini mirip Ruri ya, apa ini Ruri? Kok maksudnya jadi jualan? Ya macem-macem lah, beda-beda. Ada yang nilainya ini Ruri ya, dia bilang juga ada yang ragu. Karena saya bilang, mirip doang sih gitu. Jadi memorebel sama konsumen sendiri, ada pasti kayak, misalnya Pak Uji lagi motong di kelapa, kita foto fansnya gitu? Ada. Jadi ya, pas kemarin lagi motong kelapa, sebelahnya kelapa, dia minta foto akhirnya. Oh ini mirip, enggak apa-apa, mirip juga. Yang penting foto kan kayak gitu. Oke akhirnya foto juga. Ruri mengatakan, jika dirinya berjualan es kelapa dan sop buah yang dimana statusnya juga adalah seorang selebriti, ada pesan khusus untuk siapapun. Bahwa apapun usaha yang dilakukan untuk mendapatkan uang, demi memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga, selama usaha tersebut adalah halal, janganlah malu serta gengsi untuk melakukannya. Ruri pun mengetahui, bahwa banyak anggota masyarakat yang berstatus sebagai selebriti, atau mungkin seorang anggota masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, malu jika berusaha jualan es kelapa atau sejenisnya, karena takut dicibir masyarakat. Ruri pun menjelaskan bahwa, ketika dirinya memutuskan untuk berjualan es kelapa dan sop buah, banyak yang mencibir dirinya. Bahkan ada yang mengatakan hal ini merupakan sebuah gimmick, untuk menaikkan popularitas. Namun bagi Ruri, meskipun sempat sakit hati dengan cibiran-cibiran tersebut, tak membuatnya surut untuk berbuat yang terbaik. Dan yang terpenting, mendebarkan pesan positif, agar tidak malu melakukan usaha yang mendatangkan uang. Asalkan, usaha atas pekerjaan itu halal, sesuai dengan ajaran agama. Ya, memang banyak banget yang berkomentar, tapi kebanyakan yang membela saya. Jadi, ada juga beberapa yang berkomentar yang agak lumayan menyakitkan. Misalkan, contohnya, lu jadi vokalis udah gak laku ya. Tapi, ya, apapun kondisinya, kita mesti siap. Saya sebagai vokalis Republik, sebagai musisi, juga memang harus tahu resiko dan apa, apa yang bakal terjadi sama netizen ataupun fans kita. Jadi, kalau orang itu ngomong gak laku, ya memang kondisi saat ini, memang kita lagi gak bisa ngapa-ngapain, ya gak ada kerjaan. Jadi, kita mesti kuat, mesti bisa ngejalanin sama-sama, mesti saling support. Jadi, malah yang berkomentar negatif itu, melalui bantu sama yang lain. Jadi, mereka melihatnya bahwa saya melakukan itu untuk memberikan motivasi untuk kalian semua. Yang pasti motivasinya adalah, kita memberikan pesan kepada semua orang di luar sana, karena pada saat lagi susah seperti ini ya, lagi saat pandemi seperti ini, kita gak usah malu apapun yang kita lakukan, untuk menafkahi atau berdagang untuk keluarga. Menurut saya sih, itu buat motivasi buat teman-teman di luar sana. Kalau cibiran itu sebenarnya udah biasa dari dulu ya, misalnya ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang enggak, itu hal yang wajar. Jadi, buat saya pribadi nih, apalagi karena kondisi saat ini banyak hikmah. Jadi, ya kita mau dihina pun, yaudah sih gitu loh. Enggak perlu kita balas juga gitu. Cuma kita memberikan contoh yang terbaik, maksudnya memberikan pandangan bahwa, apa yang gue lakuin ini sebenarnya bukan hal yang negatif, ini hal yang positif. Jadi, lu gak usah malu. Kan kasihan kalau teman-teman di luar sana tuh, misalkan ya contohnya, jual gorengan, dia malu. Padahal kan enggak kondisi saat pandemi seperti ini, kan mestinya bisa melakukan hal itu gitu loh. Tak dapat dipungkiri, pandemi ini sudah melewati dua kali bulan Ramadan, dan selama itu juga, aktivitas bermusik terhenti, guna membantu misi pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus yang sangat berbahaya. Namun tentu saja, ada konsekuensinya, yaitu faktor ekonomi yang akhirnya terimbas. Namun bagi Ruri tidak ada kata menyerah dengan alasan pandemi, untuk mencari nafkah selama pekerjaan yang dilakukan adalah halal adanya. Apalagi dikatakan oleh Ruri, dirinya memiliki kemampuan di bidang kuliner. Tentunya tidak ada salahnya, jika kemampuan di bidang kuliner yang Ruri miliki, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak hikmah, banyak pelajaran, karena hampir dua kali kuasa, kita seperti ini kondisinya, dan kita gak tahu mesti berbuat apa, tapi memang banyak hikmah yang kita dapat, bahwa kita mesti banyak bersabar, dan kita mesti bertahan dalam kondisi apapun. Jadi ya, gak bisa disalahkan, karena ya kita mesti tetap, mesti makan, mesti biayain keluarga, ya itu mesti, mesti memakai hadapi. Tapi sebenarnya lebih ke comfort jualan, atau comeback ke dunia musik sih, Kak? Be prefer kemana? Basic saya sebenarnya, memang dari dulu kan kuliner. Saya bisa masak, saya bisa bikin minuman, saya bisa bikin sesuatu lah, jadi udah pernah sekolah-sekolah wisata, jadi memang udah biasa. Dan sebelum di Republik pun, memang saya memang biasa jualan, jadi hal yang gak aneh, cuma mungkin orang lain pandangannya berbeda. Menebarkan kebaikan dan pesan positif, itulah yang dilakukan oleh Ruri. Sebagai seorang vokalis, dan memiliki keahlian lain di bidang kuliner, tentu hal tersebut dimanfaatkan, dengan sebaik-baiknya oleh Ruri. Pesan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang terdampak pandemi, seperti mengalami PHK, dan kehilangan pekerjaan di kantor, berusahalah apapun bidangnya, tanpa perlu malu dan hilangkan rasa gengsi, demi menafkahi keluarga di rumah. Ada yang ngenalin, ada yang ragu juga. Banyak ragunya gini, ini kayak bukan saya publik, mirip doang, itu doang sih. Tapi nanti dalam waktu dekat mungkin, gue bakal publik, publis, gue bakal jualan di mana nanti. Tapi yang pasti bukan di tempat yang besar, tapi di tempat pinggir jalan, kayak tempat yang rakyat lah. Karena saya mau kasih yang, sesuatu yang enak, rasanya bagus, tapi harganya gak mahal. Perujuan pembeli gimana? Di tempat ada lah, benda-benda soalnya tempatnya. Pak Ruri, perujuan pembeli gimana? Kayak mas Ruri di 28, atau gimana pas ketemu gitu? Percaya-nggak percaya, saya percaya-nggak percaya. Percaya-nggak percaya, karena memang, yang mirip, bingung dia seperti apa gitu. Tapi di atas sama lu gak sih jualan kayak gitu? Gak ada. Gak ada sama lu. Oke. Saya hobinya, ngeracik minuman, jadi ya, pas-pas ngeracik minumannya. Karena kan, kalau kelapa biasa kan, itu udah biasa. Kalau ini kan beda. Kurumah kelapa, terus dibikin, ada pakai krim, ada pakai susu gitu-gitu. Pendalam apa setelah, terbuka usaha es kelapa dan sopnya ini, ada kendalinya sendiri? Kendalinya cuma satu, mental aja sih. Mentalnya siapa, enggak turun ke jalan gitu aja sih sebenarnya. Percaya-percaya jualan pada momen itu berabat, Ramadhan adalah peluang yang dipilih untuk menyebabkan ekonomi daerah pandemi ini? Betul. Betul. Karena memang, pada saat pandemi ini kan, apalagi lagi bulan puasa ya. Dan memang biasanya, kalau yang tajil-tajil begitu, atau makanan-makanan, biasanya empat kali lipat, omsetnya naik. Dan memang terbukti bahwa, jualan es kelapa pun lumayan menguntungkan. Begitu sih. Yang pasti, apa yang saya lakukan ini, yang pasti untuk keluarga, yang pasti satu. Terus untuk papa juga, semoga di surga sana, bangga dengan adanya ruri di sini, bisa berjuang untuk keluarga. Dan mudah-mudahan, di saat pandemi sekarang ini, dan kita semuanya bisa, menghidup udara bebas lagi, tidak pakai masker lagi, dan semuanya berakhir, dan kita bisa hidup seperti biasa, normal kembali. Amin. Ya. 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 Ya, untuk di era pandemi ini, yang pasti hikmahnya banyak. Ya, kita mesti bertahan hidup, terus lebih keras lagi, dan masih benar-benar struggle lagi, dan kita juga gak bisa cengeng, dan kita juga tidak bisa, apa, menyalahkan keadaan, kita tetap harus bangkit, dan kita pasti bisa bangkit, karena memang, Allah memberikan cobaan kepada umatnya, memang, yang, dia mampu. Jadi, kita masih mampu, dan kita pasti mampu. Semangat buat semuanya, dan pasti pandemi ini berakhir. Amin. Yang pasti motivasinya adalah, kita memberikan pesan kepada semua orang di luar sana, pada saat lagi susah seperti ini ya, pada saat pandemi seperti ini, kita gak usah malu, apapun yang kita lakukan, untuk menafkahi, atau berdagang, untuk keluarga. Menurut saya sih, itu buat motivasi, buat teman-teman di luar sana. Kalau cibiran itu sebenarnya udah biasa dari dulu ya, misalnya ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang enggak, itu hal yang wajar. Jadi, buat saya pribadi nih, apalagi karena, kalau di saat ini banyak hikmah, jadi, ya kita mau dihina pun, yaudah sih gitu loh, gak perlu kita balas juga gitu. Cuma kita memberikan contoh yang terbaik, maksudnya, memberikan pandangan bahwa, apa yang gue lakuin ini, sebenarnya bukan hal yang negatif, ini hal yang positif, jadi lo gak usah malu. Kan kasihan kalau teman-teman di luar sana tuh, misalkan ya contohnya, jual gorengan, dia malu. Padahal kan gak kondisi saat pandemik seperti ini, kan mestinya, bisa melakukan hal itu gitu loh. Itu sih.